Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mengumumkan kenaikan UMP sebesar 3,27 persen, meskipun pemerintah pusat mengumumkan bahwa tidak ada kenaikan UMP di tahun 2021. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo. Selamat petang Pak Ganjar, apa kabar Pak? Selamat petang, baik-baik. Pak Ganjar ini Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang memutuskan untuk menaikan UMP 2021 sebesar 3,27 persen. Apa pertimbangannya Pak? Pertimbangannya ada PP-nya. Ada PP yang memperhitungkan bahwa kenaikan upah itu dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan itulah yang kemudian kita berikan keputusan sehingga bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk kabupat dan kota merumuskan UMK. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri Pak, situasinya seperti apa? Mengingat di masa pandemi ini banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya. Nah, apakah kenaikan UMP ini akan memberi dampak yang seperti apa ini Pak? Iya, ada yang perusahaan yang berat karena dia juga mem-PHK, hari ini juga ada PHK. Tapi kan UMP itu upah minimum, minimum kan? Yang kedua, upah ini kan berlaku untuk mereka pekerja baru yang usianya baru satu tahun. Cerita ini kan tidak pernah diangkat gitu ya. Terus yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa membayar seperti pengalaman tahun lalu, dia melakukan penangguhan. Jadi sebenarnya ada fasilitas. Nah, kalau kemudian alasan itu nanti dijadikan pertimbangan, tentu tinggal mengajukan kepada Gubernur biar kami nanti bisa melakukan pengecaikan. Ada perusahaan yang untungnya masih meningkat, ada yang ketaknan, ada yang menurun, bahkan ada yang sudah PHK. Jadi sebenarnya variannya cukup banyak begitu. Kalau untuk yang, katakanlah tadi Pak Ganjar sebutkan yang tidak bisa begitu, yang katakanlah harus berjuang begitu Pak, untuk bisa membayar mungkin dan operasionalnya juga di masa pandemi ini, ini nanti seperti apa Pak? Saya menghitung saja, kalau perusahaan itu Mbak ya, katakan tidak mampu ya. Tidak mampu nih ya. Tidak mampu Pak. Kira-kira dia akan merekrut pegawai enggak? Kira-kira begitu. Ingat loh Pak, UMP itu adalah upah minimum dan berlaku untuk pegawai baru yang usianya sampai dengan satu tahun. Maka kemungkinan dia tidak akan merekrut. Betul kan? Nah, setelah kemudian kita tetapkan itu, hanya dua kabupaten yang akan menyesuaikan, yaitu Banjarnegara dan Wonogiri. Karena yang lainnya sebenarnya sudah mengikuti dalam range yang ada di batas minimum ini begitu. Nah, apakah itu nanti tidak menimbulkan kesenjangan begitu Pak, dengan yang bisa menyesuaikan dengan yang tidak? Justru karena dua kabupaten malah justru kesenjangannya hilang kan? Karena yang bawah menjadi terkaterol ke atas. Variannya cukup banyak kalau kita melihat posisi. Umpama, yang kemarin 1,6 sekian yang ada di tingkat kabupaten-kota dan itu ada di Banjarnegara. Tapi di kota Semarang sudah 2,7 juta. Senjang nggak? Ini Jawa Tengah semua loh. Kalau kemudian yang kita angkatkan yang di apa namanya, yang di kota Semarang kan tidak perlu menaikkan. Yang perlu menyesuaikan adalah yang di bawah. Kan justru market tidak senjang kan? Oke. Jelasannya begitu. Oke, nah lalu selanjutnya Pak, ini bagaimana dengan buruh dan pekerja? Apakah kenaikan ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka? Ini pertanyaannya yang bagus ini. Kalau cukup mana ada yang cukup dengan upah minimum? Karena upah minimum itu sebagai basis ya. Untuk penghitungan satu tahun pertama buat pegawai baru. Tapi sebenarnya ada yang berikutnya, Mbak. Ada yang berikutnya apa yang dinamakan struktur skala upah? Atau terkenal dengan susu. Nah susu inilah yang segera mesti dibuat antara pengusaha dengan buruh. Sehingga yang sudah di atas satu tahun, kemudian dia akan bisa menyesuaikan. Kenaikannya tidak lagi bergantung pada yang upah minimum ini. Jadi kalau Anda bicara kebutuhannya, ya nggak cukup. Tapi kan ada yang minimumnya, Mbak. Oke, baik. Berarti penyesuaiannya begitu ya Pak ya? Yang harus kemudian difikirkan dan juga dilakukan oleh pengusaha dan juga buruh begitu ya? Iya, jadi untuk satu tahun pertama. Biasanya kalau saya melihat kondisi ini dan terlalu berat, katakan ya untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang mungkin lagi terkena COVID-19 terdampak begitu. Saya kira dia tidak akan merekrut. Tapi Anda tahu nggak ada pabrik yang sekarang masih merekrut pegawai karena pertumbuhannya masih tinggi. Tentu angka itu tidak akan memberatkan. Dan relasi antara buruh dengan pengusaha itu ada relasi atau hubungan industrialnya. Ini kan juga mesti kita jaga, kan? Kalau kita bisa jaga, bisa kita komunikasikan, Mbak. Pada saat saya memutuskan, rasa-rasanya memang beberapa profisi saat itu belum mengeluarkan ini. Maka saya sampaikan kemudian kepada publik agar ada respon publik yang baik. Dan rasa-rasanya dari buruh kemarin, ya mintanya tinggi sih sampai dengan 8 persen. Tapi dengan kami keluarkan dulu, hampir statement-statement yang saya baca, rasa-rasanya mereka kemudian merespon dengan positif. Bahkan Bu Menteri sendiri menyampaikan yang saya baca di media ini ya. Bu Menteri menyampaikan bahwa, ya asuran edaran itu dipakai sebagai acuan dan daerah bisa menentukan dengan kondisi lokalitasnya. Maka kami kemudian menghitung dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tadi, Mbak, di kota Magelang kalau tidak salah ada yang protes. Halnya medianya tidak cover both sides kepada saya. Mereka menyampaikan, bukannya pertumbuhan minus 5,9. Nah ini, kami sampaikan penghitungannya itu adalah satu semester terakhir di tahun lalu dan satu semester pertama di tahun ini. Kemudian dijadikan satu. Kalau nanti ini masih mau dijadikan pegangan dengan aturan yang serupa ini, maka di tahun depan pasti upahnya akan turun. Karena apa? Karena pasti pertumbuhan tahun depan akan minus. Bagaimana cara menghitungnya? Satu semester di tahun 2020 dan satu semester di tahun 2021. Rasa-rasanya ekonomi kita besok belum baik-baik banget. Nah dengan cara itu, sudah kita prediksi untuk tahun 2022, dugaan saya akan turun tajam. Dan ini semua harus diketahui. Sehingga menjadi fair formula itu untuk kita terapkan. Oke, jadi kalau dari Pak Ganjar menilai bahwa kenaikan UMP ini justru bisa akan membantu mendongkrak perekonomian ke depannya begitu. Karena memang kita tahu situasi pandemi ini yang pasti sedikit banyak, bahkan mungkin cukup besar begitu pengaruhnya bagi perekonomian. Begitu Pak? Iya, kira-kira ya memang antara pengusaha tidak semuanya kompak. Ada yang kemarin satu pengusaha memberikan mention, dia mengirim kabar ke saya bahwa Pak Ganjar, excellent, Anda menaikkan karena memang belanja ini mesti kita tingkatkan. Saya tanya, loh, teman-teman pengusaha Anda yang kan nggak setuju loh gitu kan. Bahkan sebenarnya baik juga kalau kita secara bijak, karena meng-cluster nanti. Oke, yang tidak bisa, bisa kok melakukan penangguhan, lakukan saja dengan cara itu izin kepada kami. Kan kami bisa melakukan checking kan kondisi ini. Saya kira buruh juga memahami kok Pak, waktu demo kemarin juga saya ngobrol dengan kawan-kawan, ada dari kelompok pengusaha, kelompok buruh, bagaimana kondisi usahamu? Ya apalagi nggak bagus, sadar kan? Maka kalau komunikasinya ini akan terbuka, di-disclose, transparan, baik antara kondisi perusahaannya atau pengusaha menyampaikan secara terbuka, buruhnya tahu, mereka akan ketemu. Kondisi kita seperti ini, maka mari kita jalankan bisa dengan baik. Nah, kalau perusahaannya memang masih bagus, maka dia akan mengatakan, oke kita jalan terus, kita kenjol terus. Nah, mereka akan menikmati. Maka kalau kemudian kami diberikan keleluasan lebih banyak sebenarnya, dan boleh membuat aturan sendiri, Mbak, saya akan klaster gitu. Mana perusahaan masih untung, mana yang start, mana yang minus, begitu ya. Sehingga kalau struktur itu bisa kita buat dan kewenangan yang diberikan saya, kami akan improve lebih banyak lagi. Tentu, kami mengaju kepada regulasi yang hari ini ada, agar kita taat pada asas yang sudah berjalan pada saat ini gitu. Oke, lalu untuk perusahaan yang katakanlah tidak mampu, begitu Pak Ganjar, untuk mengajukannya itu nanti prosedurnya seperti apa, Pak? Oh, semua perusahaan sudah tahu, Mbak. Apa yang disebut penangguhan sudah tahu semuanya. Jadi tinggal kirim surat kepada kita, kemudian ada akan dilakukan pengejakan dengan berbagai syarat. Oke, baik. Nah, Pak Ganjar ini dari 34 provinsi di Indonesia, ada 5 yang menaikkan UMP, salah satunya Jawa Tengah. Nah, jika nantinya ada yang membanding-bandingkan nih, Pak, antara satu provinsi dengan provinsi lain yang tidak menaikkan, ini tanggapan Anda seperti apa? Tidak apa-apa, itulah kemudian kondisi, satu, otonomi daerah. Dua, bagaimana kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten, kota, provinsi yang berbeda-beda. Kan lokalitasnya memang isunya beda-beda, Mbak. Dan kemudian tekanannya juga beda-beda. Anda lihat saja, kalau kita lihat Jawa-Bali saja, Mbak. Jawa-Bali saja. Ketika kemudian ada gempuran dari COVID ini, Mbak ini saya kira pukulannya paling keras, kan? Minusnya sampai 10 persen. Saya kira jatim, jateng, jabar agak mirip, Pak. Di angka 5,9 ya. 0,0 sekianya agak sedikit berbeda. D.I.E. dengan Banten saya kira di angka minusnya 7,0 sekian. DKI sampai 8 persen. Jadi artinya, kalau mau banding-bandingkan memang beda. Kondisinya tidak sama. Itulah Indonesia yang gede banget. Tapi ketika kemudian mau diseragamkan se-Indonia juga nggak bisa. Kami pun sering mendapatkan protes itu. Kenapa sama Jawa Timur kalah? Kenapa sama Jawa Barat kalah? Karena kondisinya memang berbeda-beda. Agaknya inilah yang kita pakai sebagai satu acuan-acuan. Maka baik juga kalau ketentuannya umpah. Mana Mbak ya? Mau pakai ketentuan yang lama dulu. Ada kebutuhan hidup layak KHL yang mesti dihitung dengan survei. Maka sebenarnya BPS bisa membantu kita. Maka tadi umpah yang Apindo Kota Magelang mengatakan protes saya tidak setuju. Mungkin beliau lupa. Lupa membaca undang-undangnya. Lupa membaca aturannya. Dan mungkin bisa saya bantu dengan memberikan data. Sehingga nanti ketika statement, kerujukan kita adalah sama. BPS saya kira bisa menampilkan kodata secara keseluruhan. Seperti apa. Sehingga itu menjadi pegangan yang tiap daerah-daerah beda-beda. Jadi diperbandingkan tidak apa-apa. Oke. Kalau dibanding-bandingkan berarti tidak apa-apa. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan politik di Pak Ganjar terakhir ini tanggapannya seperti apa? Ya pasti kalau CNN lebih menarik mengaitkan dengan politikan. Tapi ini bukan politik kontestasi. Ini politik pengubahan. Oke. Baik. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected.